Mana? Ada yang mau ini, saya tanya. Ya, silahkan. Ya, agenda hari ini, apa agendanya ya? Tadi hanya dengan Pompas TV, mau melihat-lihat apa rencana kita, terkhusus dengan The Kitchen Office ya, yang akan kita lakukan di daerah Sawan. Izin Pak Wali, persiapan P528, sok loncing, Sawan C2, gimana Pak Wali? Persiapannya, ini kan sok loncing Bang ya, tentunya kalau ada kekurangan, dari sekarang kami pemerintah Kota Medan mohon maaf, pastinya masih banyak kekurangan, karena ini terus kita perbaiki, tapi ini kita mulai, kenapa? Karena yang paling susah katanya itu adalah langkah pertama Bang, jadi ini kita mulai, biar ke depannya kita terus memperbaiki. Nah, yang pertama sekali yang kita persiapkan ini adalah, terutama tentang prokesnya dulu. Oleh karena itu, kita buka itu hari Minggu Malam, bukan Malam Minggu, karena kita takut terjadi pengumpulan, atau terjadi penumpukan, oleh karena itu kita buka hari Minggu Malam. Nah, sebelum dibuka, nanti para teman-teman kita, yang akan berjualan di daerah Sawan, mudah-mudahan kita vaksin dulu nih Bang, kalau nggak pagi atau siang, nanti kita sosialisasikan. Sudah kita informasikan, ke depannya, yang harus dipersiapkan, oleh teman-teman pelaku MKM, kita sudah katakan, dari kemarin kita sosialisasikan juga. Kedepannya ini nanti akan kita buat, semuanya, pembayarannya nanti pakai cashless. Mulai dari pembayaran pembelian makanannya, minumannya, bahkan, parkir di daerah Sawan, ini mudah-mudahan bisa kita launching, parkir elektronik, bayarnya nggak pakai uang cash lagi, sudah cashless. Jadi kriteria UMKM yang bisa ikut berjualan itu apa? Kriterianya tentu hari ini kan, sedang kita tetapkan. Saya katakan tadi pasti banyak, mulai dari, contohnya salah satunya Bang ya, nanti bentuk, stelingnya, bentuk stelingnya. Nah ini nanti yang akan kita coba, kita buat seragam, atau nanti kita tentukan kriterianya, biar benar-benar menunjukkan etnis-etnis tertentu. Nah salah satunya juga, kriterianya, kalau bisa, nanti ini kita masukkan ini adalah makanan-makanan etnis yang ada di Kota Medan. Jadi India, Melayu, Tionghoa, Batak sendiri, Minang, segala macam. Nah ini nanti yang akan kita... Pendaftarannya, pendaftaran di mana? Pendaftaran kita sosialisasi. Dari kemarin sudah berkali-kali ya, sudah berkali-kali kita sosialisasikan. Ini dimulai dari Dinas Koperasi, ini kita mulai mendata, hari ini kita juga sudah ada beberapa binaan yang ada di Dinas Sosial. Nah ini pasti dari mulut ke mulut, nanti akan tersampaikan pesan ini. Apa pesan Abang di untuk masyarakat Kota Medan? Untuk masyarakat Kota Medan, yang pastinya hari ini kami pemerintah Kota Medan tentunya berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Medan. Salah satunya adalah untuk merekosialisasi kawasan, kesawan yang ada hari ini. Mudah-mudahan dengan bantuan masyarakat, kita sama-sama yang pertama untuk membangkitkan perekonomiannya. Ini sekalian informasi sedikit lagi, tiga ya, tambahan boleh ya. Sampai menikmati masyarakat. Mudah-mudahan hari Minggu ini, hari Minggu ini akan kita launching dulu Medan The City Walk. Jadi akan kita tutup ke bagian ruas jalan di Petawan ini, kemudian di Jalan Amatiani. Nanti di feeder- feeder Jalan Amatiani ini akan kita meruntukkan untungan kami. Terima kasih. Tidak menerima, tapi mungkin belum terbiasa. Nah, ini harus kita yang terbang. Nanti akan kita buat seperti ini, akan kita ubah seperti ini. Potensinya setelah diubah, akan memberikan manfaat seperti ini. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Nah, Pak, ini kan apa-apa yang yang kamu bilang, mungkin banyak yang keluarga badan ini, kita mau siap dengan perubahan apa-apa ini? Siap, ya. Ini gimana jadi, Pak? Strategia melakukan atau sosialisang? Kita melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.